Bagaimana asal senter ini? Ini senter seperti yang aku bawa ketika terbang di dalam mimpi tapi warna kuning besar senter kuning tapi besar ukurannya itu juga punya aku di dalam kenyataannya. Ini abah dapat senter warna kuning lagi nih tiba-tiba dikasih pada saat sama teman beliau Al-Mahdi, Imam Mahdi, langsung dimasukkan di kantong katanya mengerjakan shorat syariat Islam sedangkan syariat ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa kulit sekarang yang akan dikari isi Pada waktu saya sedang berbicara ada yang ada namanya Pak Haji Usman Pak Haji Usman itu dia memberikan sambil memperagakan cara-cara kita akan menghadapi Haji maupun Umrah memberikan saya praktik untuk bahkan saya akan disuruh datang ke rumahnya untuk memberikan saya penerangan tentang Haji karena saya sudah punya biaya untuk naik Haji kita masuk ke rumahnya tinggal saya tunggu panggilan Tidak kita tunggu panggilan Sedangkan panggilan itu ada tiga, ada panggilan yang bersifat rahasia, ada panggilan yang bersifat kenyataan, ada panggilan yang bersifat rahasia dalam rahasia Jadi dengan tiba-tiba selesai saya diberikan penjelasan Lalu langsung dimasukkan senter ini ke dalam kantong tanpa pemberitahuan dengan budaya terkejut Lalu saya jawab, apa ini saya diberikan elektrik kadar kalau begini Itu yang saya katakan Akhirnya saya ambil jadinya Lalu saya diajak Zikir Untuk Pak Tia Yassin Dengan dia, saya bersama-sama dengan Pak Tia Yassin dengan dia Akhirnya dia disanalah bersambung lagi Untuk memberikan ketelangan di Tanah Suki Mekah Dan banyak-banyak Berdoa Dan banyak-banyak belajar Untuk menuju Tanah Suki Mekah Begitulah ketelangan Dari Pak Tia Bapak Hadwi Usman Sedangkan Bapak Hadwi Usman ini Terus menerima senter ini apa petunjuk yang datang? Setelah saya menerima senter ini Lalu saya bermimpi Berjalan di jalan yang lurus Kira-kira Buntulah jalan Lalu diperlihatkan Di dekat Di dekat Dinisnya itu Diperlihatkan jambangan yang begitu mengkilap Bersih Dan ada Sentau Atau Dampar Dampar Nah itu kerahasiaan Bahayaat Yang dilaksanakan secara rahmatulil alami Terus petunjuknya selain itu Untuk apa Senter ini? Selain itu Menyatakan Ratu Adil pernah berkata Indonesia ini akan menjadi mertu suar dunia Jadi bukti Keterangan Ratu Adil Mengatakan Pancaran Cahaya Sinar Ilah Terus untuk apa Katanya Katanya untuk dipakai Laporan alam betul? Diperintah Apabila Saya mengatakan Laporan alam Jarak dekat Malaupun jarak jauh Untuk mengatakan Perlawanan ini Harus memakai Senter ini Oh gitu Apabila Mengatakan Laporan alam Harus menyalakan Senter ini Walaupun siang hari Iya Terus untuk Kita melakukan Perlawanan Kita disuruh ke Kantor PDA Terus untuk Lima Terima kasih.